Halo Lur, Halo Sobatku, selamat datang di channel Cak Potrindra Halo Cak, ini gue mau bahas tentang guild ya, dari aliansi Nah, kali ini ke aliansi adalah kalian lihat di bagian misi harian ya Dan usahakan kalian masuk guild itu yang CP-nya yang banyak Karena kelihatan kalau dia itu banyak yang aktif gitu ya Dan usahakan ya aktifnya sesuai dengan jam terbang kalian Jam terbang kalian jika malam ya cari yang luar negeri gitu Jam terbang pagi ya orang Indonesia pastinya Nah, disini ada poin 200, kalian bisa selesaikan misi hariannya sendiri tiap hari ya ini Dan risetnya ini masih 16 jam lagi Kurang lebih jam berapa ya, ini jam 4 sore Ya, 20 jam lagi ya, jam berapa gitu lah, jam 00 mungkin ya Kalau nggak ya jam 4 pagi, mungkin lah gitu Nah, disini kalau udah selesai ada peti fragment hero elite Nah, kalian bisa cek item fragment-nya ini Kita bisa dapetin apa aja sih Nah, kita bisa dapetin fragment yang elite maupun yang warna ungu maupun yang warna hijau Tiap harinya Lalu disini kita lihat dulu lagi untuk kontribusi Dimana kalian setelah bantu teman-teman ya Jadi, kalian sering bantu hadiah kontribusi tiap hari Kalau orang-orang minta helping ya Disini kalian bisa cek di bagian toko Lalu di bagian beli ini ada item Kadang kalau ada orang yang mau jual gitu ya Lalu di bagian pasok inilah Kalian mendapatkan koin ini dari kontribusi tim Nah, kalian bisa beliin seperti ini Bahkan yang seperti shield perisai 8 jam Lalu ada di bagian bonus pengumpulan mining gitu Lalu juga ada anti penghentian 24 jam Disini harganya cukup mahal ya Untuk ini perisai inilah paling mahal 100 ribu koin Nah, apalagi kalau kita lihat di bagian VIP yang tanda plus ini ya Kita klik aja tanda plusnya Disini kalian bisa lihat untuk perisai perdamaian Itu kita harus membayar seribu diamond Nah, ini kah yang bikin males orang buat beli diamond ya Karena diamond itu kita bisa dapatnya dari claim bonus dan juga top up pastinya Nah, disini kita usahakan kalau kalian menggunakan perisai itu Cuma dikhususkan untuk pasukan war, war besar ya War besar yang udah gede-gede gitu Ngikutin buat adu-adu turnamen gitu Lalu disini ada juga untuk kartu rename juga ya Dan biasanya gue sellin buat apa bang? Buat ini guys Jadi gue buat percepatan dulu Karena gue masih fokus ke bagian konstruksi ya Di pusat kontrol level 10 ini gue masih fokus banget untuk konstruksi Karena di bagian army gue ini masih level 7, level 6, level 8 Bahkan untuk pertarungan pun gue masih gagal banget ya Itungan dari gagalnya seperti ini guys Pusat kontrol kamu itu level 10 Tapi kok barak kamu dan juga alat perang kamu Medan pertempuran kok masih level rendah Level 6, level 5, level 7 Padahal kalau kita untuk naikkan seperti ini kan Kita butuh promosi terus ya Jadi ya Seakan kalian fokus kemana? Kalau gue fokus ke konstruksi Kalau kalian fokus ke war Kalian fokusin ke bagian item-item yang ini ya Ini pasukan itu harus ke level yang tinggi juga Buat defender buat kalian sendiri sebenarnya Defender kastil kalian Oke Mungkin segitu aja untuk video kali ini Tentang pembahasan aliansi yang ada di Last Fortress Underground Jangan lupa bahagia See you next time And bye-bye Bye